Baik penonton setia di seputar kita news dimanapun Anda berada. Berita kita kali ini datang dari Tanah Toraja. Dimana Elis Sampepasang, Subkoordinator Kesehatan dan Gizi, bersama Marianti Bumbungan, pemegang program Gizi dari Dinas Kesehatan, melakukan kunjungan kerja ke rumah Gizi Pos Yandu di Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Tanah Toraja. Kunjungan ini merupakan bagian dari program intervensi serentak pencegahan stunting yang dilaksanakan secara nasional. Di Lembang Madandan sendiri, sebanyak 37 balita dan 1 ibu hamil menjadi target sasaran program ini. Selama kunjungan, Elis dan Marianti memberikan edukasi penting mengenai kesehatan, mulai dari fase peranikah, masa kehamilan, hingga periode tumbuh kembang anak. Mereka menekankan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini guna mencegah terjadinya stunting, yang merupakan masalah serius di Tanah Toraja. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, mereka juga membagikan paket bantuan dari Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar. Paket ini berisi suplemen vitamin dan susu yang ditujukan khusus untuk target sasaran di wilayah tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan Gizi dan kesehatan anak-anak dan ibu hamil di Lembang Madandan, sehingga dapat mencegah stunting sejak dini. Saat dikonfirmasi Balebu, P, Pakambanan Kepala Lembang Madandan mengatakan, terima kasih kesempatan untukku wawancara tentang penanganan stunting di wilayah Lembang Madandan. Tetap kita menghimbau kepada masyarakat, ibu-ibu hamil yang punya anak badita untuk rajin ke pusihan. Dan pemerintah tali lembang juga tetap ikut serta dalam anggaran, tetap menganggarkan makanan tambahan bagi anak-anak stunting atau ibu hamil di setiap wilayah yang ada di wilayah Lembang Madandan. Di wilayah Lembang Madandan ada lima pusihan. Dan masing-masing punya kadir yang bisa membantu masyarakat, utamanya bagi anak-anak badita dan ibu-ibu hamil, untuk mensosialiskan kepada mereka bagaimana untuk pencegahan stunting dengan memberikan makanan yang bergis kepada anak-anak badita dan ibu-ibu hamil. Jadi pemerintah lembang, pemerintah kabupaten, dan semua yang terlibat, kita tetap kerjasama untuk pencegahan stunting. Untuk itu yang kami sampaikan sebagai pemerintah di wilayah Lembang Madandan. Terima kasih. Program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan menjadi model bagi upaya pencegahan stunting di wilayah lainnya. Kunjungan dan intervensi seperti ini diharapkan terus berlanjut agar tujuan Indonesia bebas stunting dapat terwujud. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di Seputar Kita News, Muhammad Hanif, mengabarkan.